Ya, sementara itu peluang investasi 642 triliun rupiah dari Uni Emirat Arab harus benar-benar bisa dimanfaatkan bagi pertumbuhan perekonomian dan industri dalam negeri. Pasalnya potensi pasar ekspor yang ada di depan mata adalah peluang industri halal tanah air. Indonesia Tourism Forum atau IFC meminta pemerintah serius mendorong industri halal untuk berkembang baik dari sektor fashion, pariwisata, makanan, dan minuman, juga kosmetik di tengah peluang terbukanya investasi ratusan triliunan rupiah dari Uni Emirat Arab. Ketua Indonesia Tourism Forum Sabta Nirwandar menyambut baik perjanjian dagang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Sabta mendesak pemerintah bisa memaksimalkan MOU yang dibuat untuk mendorong produk halal Indonesia diekspor ke pasar global. Halal food pak, hebat Indonesia, nomor one, tapi konsumer pak. Nomor duanya banglades, bukan makan juga dia, produknya banyak. Tapi kalau top eksportir dia nggak tahan, Brazil ini semua orang tahu, terutama produksi poultry-nya, ayam pak. Saya pernah bawa UMKM dan termasuk UMKM menengah ke Timur Tengah, ke Dubai, dan seterusnya. Ternyata biaya produksi untuk membuat ayam itu berhasil diekspor, kita jauh. Terima kasih telah menonton!